Intro Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 dalam rangka mendukung capaian SDGs, Kementerian Lembaga Terkait Melakukan Penyediaan dan Pemutahiran Data, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Capaian di Tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bapenat. Sistem pengelolaan data capaian SDGs menjadi hal yang penting untuk disediakan guna mempermudah pengelolaan data capaian SDGs. Pelayanan Metadata Indikator Statistik Sektoral untuk mendukung Sustainable Development Goals atau Pemirsa SDGs adalah sistem yang dapat menjawab kebutuhan akan pengelolaan data SDGs. Aplikasi yang dilaunching pada Juli 2020 ini memiliki banyak fitur, antara lain dashboard capaian indikator SDGs, tabulasi capaian indikator SDGs, pengelolaan data capaian indikator SDGs, pengelolaan data indikator proksi SDGs, pengelolaan identifikasi data dan good practices dari produsen data SDGs, pengelolaan metadata indikator SDGs, dan juga forum diskusi. Pemirsa SDGs mendapatkan dukungan penuh dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretariat SDGs Provinsi Jawa Tengah. Pengembangan pemirsa SDGs terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dari stakeholders. Aplikasi ini juga dapat diakses secara umum oleh masyarakat untuk melihat capaian indikator SDGs Provinsi Jawa Tengah. Yuk, pantau capaian indikator SDGs Provinsi Jawa Tengah melalui pemirsa SDGs pada s.bps.go.id slash pemirsa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.